Rai, Juka, dan Danang Kedua sajoli ini yang dulunya terlihat sangat-sangat romantis banget Kayak dunia ini milik mereka berdua Tapi kini mereka bercerai-berai Saling berantem nih kayaknya lagi ada masalah Tapi masalahnya disini mereka malah bikin klarifikasi yang menjijikan gitu ya Dimana klarifikasi ini kan seharusnya meluruskan Tapi ini malah menceritakan aib sendiri gitu Terlebih lagi klarifikasi yang dibuat oleh Rezuka ini yang sangat-sangat aneh temen-temen ya Sangat-sangat menjijikan gitu kok bisa dia menceritakan aibnya sendiri gitu Dengan menceritakan kejadian yang mereka lakukan Ini ngapain coba diceritain Nah seperti apakah klarifikasinya dan tanggapan para warganet Mari kita simak videonya secara lengkap Nah pada saat itu apa yang aku pikirkan Selain kayak wah anak ini mau aneh-aneh nih Kayak wah ngapa nih gitu Apakah akan terjadi 18 plus Makanya aku tulis di bagian ini Kamu tau gak nang ekspektasi ku tuh udah sampe mana Udah sampe 18 plus Ya karena kunjik kuci pintu Terus dia dateng ke gue Terus dia meluk gue Dia ngadal gue Dia cium gue Gue harus berekspektasi apa Wow 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 Tapi kalimat ku agak menjijikan juga sih bagiannya Kayak I'm super ready to get fucked Gitu-gitu kan Itu mungkin kalian kayak ngerasa anjir disgusting banget Aduh Ray gak nyangka Ya kan Yaudah lah ya Aku ngakuin salah Apaan hal tersebut Kalimat ku mungkin begitu menjijikan gitu Kalian baca Tapi ketika kalian mengetahui situasi sebenernya Yang kayak Dianya yang Ngemesungin gue Pada malam itu Well Gue harus bersikap gimana Aku bener pada saat itu bilang Sebenernya Danang tuh suka gak sih sama aku Aku bilang kayak gitu Bener Sedikit pesan buat kalian berdua ya Lanang sama Lanang Kalian tuh harus inget Kalian pernah seromantis ini dulu gitu loh Kalau misalnya kalian berdua ada masalah Sama hubungan kalian berdua Ya diselesaikan secara baik-baik Jangan sampai menyebarkan Aib masing-masing gitu loh Lebih dewasa sedikit dalam Menjalankan sebuah hubungan Atau menyelesaikan sebuah masalah Kalau sama-sama mau Melakukan itu Yowes lah gitu loh Selesain masalah intinya seperti apa Jangan sampai seperti ini Ini adalah menurut gue Hal yang sangat memalukan untuk diceritakan Nangget banget gue abis nonton Karnifikasi 10 menit yang 2 part itu ya Menurut gue ini adalah karnifikasi yang cukup blunder Kenapa? Karena biasanya karnifikasi itu digunakan Untuk meluruskan rumor yang gak benar Atau menyanggah tuduhan gitu kan Lah ini kebanyakan mana dia mengiakan tuduhan tersebut Memang ada beberapa yang dia sanggah ya Kayak misalkan kos-kosan Yang ternyata dia bantu bayar gitu Tapi yang kebanyakan dia iain gitu Ya Terutama untuk di part-part yang kursial gitu Seperti part-part dia pengen N-n gitu sama cowok ya Dan kita harus inget Kalau posisi dia tuh disini adalah sebagai bos gitu Ya Lu bayangin sebagai bos bisa sampai chat seperti itu kepada anak buah sendiri tuh gimana ya Urusannya seperti apa ya Itu kan sangat tidak profesional nih ya Dan gue kaget banget gitu Maksudnya ketika nonton karnifikasinya dia tuh menjelaskan secara detail gitu Tentang kejadian tersebut Ya gue jujur gue gak peduli sama orientasi seksual seseorang Tapi pastinya dia sadar kalau itu tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku Hal-hal yang seperti itu harusnya lu tidak perlu jelaskan di publik Kalau emang lu pengen menjelaskan dari sisi lu gitu ya Mungkin cukup bilang kalau dari pihak lu itu melihat ada indikasi mau sama mau Yang meskipun sebenernya secara profesional itu gak banget gitu Karena ya lu bosnya gitu kan Ya sebagai bos gimana sih untuk ngomong seperti itu sama anak buah sendiri gitu ya Jadi ini tuh jatuhnya blunder banget menurut gue Dan jatuhnya malah mengumbar aib pribadi Menguap aib sendiri gitu Padahal tadi gak ada yang tau sekarang jadi semua orang tau Dari perdamaan Rezuka Ari dan Danang gue bisa menyebukkan bahwasannya Yang pertama adalah di dunia ini gak ada yang gratis sayang Yang kedua adalah jangan kalian sering-sering minta tolong sama orang Karena hutang budi kalian di orang yang salah akan diungkit-ungkit Sampai sebrutal itu Disini gue gak mau menjelaskan rincian permasalahan rumah tangga mereka Kalian bisa ngeliat di isa story si Danang, isa story si Rezuka Ari Dan klarifikasi di tiktoknya si Rezuka Ari Seru banget guys kalian harus nonton Intinya adalah dari pihak si Danang Mengatakan bahwa selama dia kerja bersama timnya Rezuka Ari Dia mendapatkan perlakuan-perlakuan pemaksaan-pemaksaan secara Hmm, hmm oleh Rezuka Ari Dari pihak Rezuka Ari yang gue liat ya Klarifikasinya ya, klarifikasi satu, klarifikasi dua Dia tuh sebenernya mengiyahkan si tuduhan dari si Danang ini Cuman ditambah-tambahin aja kata-katanya Jadi seolah-olah tuh kayak Iya, emang iya bener Cuman si Danang itu ngomongnya dilebih-lebihin Gak kayak gitu Tapi ya iya sih kayak gitu Paham gak? Kenapa gue bilang dari permasalahan mereka ini Ada yang bisa kita ambil ya itu di dunia ini Gak ada yang gratis Jadi ketika lo kerja sama seseorang Dan lo mengharapkan lebih-lebih gitu kan Dari apa namanya hak lo gitu Lo harus membayar kewajiban yang lebih juga gitu Kewajibannya apa ya? Menurut Rezuka Ari ya gue udah membawa lo Yang seharusnya lo dari level 0, 1, 2, 3 Itu enggak Tapi langsung gue bawa lo ke level 9 ya kan Dengan dikenalin ke temen-temennya gitu Dengan dia dikasih iPhone 14 Terus juga dengan dia dibantuin dibayarin kosan gitu kan Itu kan berarti kan spesial kan Dan itu ada artinya dibalik itu semua ya Lo harus menuruti apa yang gue mau ya Danang Itu semua berawal dari mana? Dari Danang yang dia memanfaatkan Rezuka Ari Yang suka sama si Danang ini Dan dia minta tolong lah Minta kerjaan segala macem Ya udah tau Ada udang dibalik banget tuh Kenapa pas minta tolong? Dan sekarang apa? Utang budi gak benar-benar diungkit secara brutal Sumpah gue gak kenal sama Rezuka Ari Gue juga gak kenal sama Danang Video Rezukanya pun udah dihapus ternyata Walaupun gue udah nonton sih Tapi poin gue disini buat Danang Gue gak kenal sama lo Danang Tapi kalo emang lo dapet ancaman Kayak gue hancurin hidup lo Gak usah takut coy Orang yang berani ngancam Mau hancurin hidup orang lain Itu cuma ada tiga jenis Dia abuse power Dia star syndrome Atau dia lagi mabok aja Gak ada manusia Yang bisa ngancurin hidup orang lain Kecuali Allah, Tuhan Dari Danang Kalo emang lo bener dan lo gak salah Mental lo jangan down Jangan sampe lo ngerasa sendiri Dan ngelakuin hal-hal Yang ampe bisa sakitin diri lo sendiri Amit-amit Dunia ini udah diatur Amah yang maha kuasa Bukan amang orang yang punya kuasa Atau cuma punya followers banyak Gue yakin masih ada keluarga Temen yang emang beneran tau Dan peduli sama lo Jadi jangan takut Buat ngelawan orang yang followers sebanyak Kalo emang lo bener Gak usah takut Lawan aja Orang-orang Netizen tau kok Mana yang emang problematik Mana yang emang manipulatif Dan pinter ngomong Mereka tau I'm super ready I'm super ready To get TikTok lagi baik-baik aja kan TikTok lagi gak ada masalah apa-apa TikTok lagi sehat-sehat aja ya gak sih ya gak Soalnya tadi malam tiba-tiba rekomendasi di FYP gue part 1 Terus gue penasaran deh Gue cari part 2 Gue dengerin tuh semua isinya ya kan Dari gue gak tau dramanya Tiba-tiba terdeskripsi 18 plus plus di part 2 Kan saya jadi bayangin gitu ya Tadi malam tuh kayak Masuk kesini Terimajinasi Saya mau cut off dari pikiran saya gak bisa Eh ya cut off gak tuh Sumpah ini pertama kali gue trauma sama part 2 Harusnya klarifikasi itu Meng-clarify ya Memeluruskan gitu ya Ini kenapa membongkar Ini pada sadar gak sih Jejak digital itu Akan tetap ada gitu loh Makanya gue ngomong kayak begini juga Gue takut gitu Jadi bumerang buat gue Gue gak tau siapa yang salah ya Tapi gue cuma pengen bahas part 2 ini Yang menyeramkan sekali Kayak I'm ready to get By the way kata-kata ini Bisa jadi trend loh Eh tapi lo inget gak sih Dulu trend Lucky Gue Nah bukannya mas-mas ini ya Dulu yang pernah speak up Kalau dia gak suka Trend Lucky Dia gak sih Atau bukan Ini gue beneran nanya ya Gue gak nuduh sama sekali Gue cuma nanya Karena waktu itu ada satu kreator Gue juga lupa nama Atau siapa mukanya Gue juga lupa Gue inget isi kontennya itu Dia ngebenci Karena trend Lucky ini Karena dia sebagai cowok yang kemayu Itu selalu di komen Lucky Jadi dia ngerasa Kejantanannya itu dipertanyakan Jadi dia tersinggung disitu Sama trend Lucky Dianggapnya gak lucu Kalau ternyata mas ini Yang dulu waktu itu Tidak suka dengan trend Lucky saya Saya minta maaf Karena I'm only human Apapun masalahnya Semoga cepat kelar ya Kalau bisa Bicarakan secara private Apalagi part 2 itu ya Guys Gue gak pernah ikut campur Sama masalah yang terjadi di tiktok Klarifikasi siapapun Gue gak pernah ikut campur Entah itu gue di sisi B Sisi A Atau tengah-tengah Gue gak pernah ikut campur Tapi kali ini Orang terjiji Klarifikasi terjiji Ter gak jelas Drama terjiji Jatuh kepada orang yang Klarifikasi selama 10 menit 2 part itu Lo menjijikan bro Gue Gue liat sisi Yang klarifikasi duluan Dia punya bukti Dia punya banyak banget bukti Dia punya Gimana yang ngomongnya tapi Nah teman-teman itu tadi dia Klarifikasi langsung dari Rizuka nya Perihal yang lagi viral saat ini ya Tapi kalau menurut aku Ya Rizuka ini Klarifikasinya salah banget Salah banget Karena Dia ngebuka email sendiri Dan bikin orang yang dengar Itu jijik gitu Apalagi ini kan Udah jelas-jelas menyimpang gitu Dari keadaan yang udah benar Tapi kita gak tau teman-teman Kenapa dia buat video Sedemikian rupa Tapi masalahnya Videonya juga udah dihapus Dari akun resminya Mungkin dia sadar Kalian kalimat yang diucapkan itu Salah mungkin Tapi masalahnya Netizen juga udah kasih komentar Yang pedas-pedas banget Yang udah kalian tau teman-teman Kalau netizen Indonesia Komentar ya Kayak gak ada filternya gitu Nah buat Rizuka nya Semoga ini menjadi pelajaran Untuk Kedepannya Untuk tidak buat video seperti itu